Setelah selesai dengan pestanya, Denver dan Arabella memasuki kamar mereka Mereka pun dengan tamu penting seperti sahabat Arabella, Cindy, dan kedua orang tua Arabella Di dalam kamar, Denver langsung mengganti bajunya dengan yang lebih simple Hal yang sama pun dilakukan oleh Arabella Wanita itu mengganti bajunya dengan kimono tidur yang lumayan tipis Arabella membaringkan tubuhnya menyamping seraya menidurkan Lanzo yang masih setia membuka matanya Hingga akhirnya ia pun menutup matanya Denver keluar dari walking closet dan melihat sang istri yang sudah tertidur Pria itu memperbaiki posisi Arabella agar lebih nyaman dan matanya melirik ke arah Lanzo yang terbangun Kamu belum tidur, baby boy? Tanya Denver memelankan sedikit suaranya Denver meraih Lanzo dan perlahan lalu menggendongnya seraya menepuk pelan punggungnya Sepertinya bayi itu suka diperlakukan seperti itu oleh dadinya Terbukti sekarang bayi munil itu terlihat memejamkan matanya Denver melirik ke arah wajah Lanzo dan sadar kalau bayinya sudah tertidur Denver dengan perlahan menurunkan bayinya ke box bayi tepat di samping ranjang sebelah kiri Setelah meletakkan bayinya, Denver pun kembali ke ranjang merebahkan tubuhnya di sana tepat di samping Arabella Dan ternyata wanita itu malah menyambutnya dengan langsung memeluk tubuh Denver dengan erat Selamat malam cintaku, bisik Denver dengan pelan Pagi hari yang cerah memaksa Arabella membuka matanya Wanita itu menggeliat pelan dan mendudukkan tubuhnya bersender di kepala ranjang Ia melirik ke arah samping dan kosong, tidak ada Denver di sana Arabella menurunkan kakinya menghampiri box bayi Tapi Lanzo tak ada di dalam sana Wanita itu sedikit panik Ia melarikan tubuhnya ke arah kamar mandi dan kosong Ia segera menuruni tangga dengan sedikit berlari Seraya melihat Denver Tak berselang lama, Madam Queen yang merasa panik melihat Arabella Langsung menghampiri wanita itu Ada apa nak? Madam, dimana Lanzo? Ya Tuhan, kukira apa? Ujar Madam Queen mengelus dadanya dengan lega Kamu tahu dimana Lanzo? Dia bersama dadinya Dimana? Di taman Arabella mencerna ucapan Madam Queen Di taman? Di taman ada Alan dan Alana Sial Sial Arabella langsung berjalan tergesa ke arah taman dan benar saja Di sana sudah ada Denver yang duduk seraya menggendong bayinya yang terlihat tersenyum bahagia Denver? Sinta Arabella dan pria itu hanya tersenyum di balik kaca Keluar dari sana Kenapa? Di sini indah Ujar pria itu Kamu berupaya membunuh putraku? Tidak Lalu kenapa? Masuk ke kandang singa Aku hanya mengajak Lanzo bermain dengan Alan dan Alana Mereka hewan buas Denver Geram Arabella seraya menghentakkan kakinya Tak apa Lagi pula mereka sudah jinak kok Keluar sekarang juga Denver Pria itu tak menjawab ucapan istrinya Ia lebih memilih bermain dengan Lanzo di dalam sana Tepat di hadapan Alan dan Alana yang mengeram Denver Forza Lorenzo Keluar sekarang juga Teriak Arabella menggelegar dengan menyebut nama lengkap suaminya Arabella akan menyebut nama lengkap Denver Jika dia sudah benar-benar kesal dengan tingkah prianya Denver yang paham dengan panggilan sang istri justru tersenyum geli Aku tak mau Ucapnya dengan tenang Keluar sekarang juga Tidak Tolak Denver dan Lanzo juga tersenyum geli Lihat dia senang berada di dalam sini Keluar Denver Jika kamu ingin Lanzo keluar kemarilah Ambillah sendiri Denver Arabella menggeram tertahan Akhirnya ia pun membuka kasar pintu kaca Ia membatasi ruang belakang dengan taman Yang sudah diisi oleh kedua singa Denver Denver tersenyum senang Kalau kaki jenjang Arabella mengarah ke arahnya Arabella berdiri dengan gugup di samping Denver Sebenarnya wanita itu takut Kedua singa milik pria di sampingnya akan menerkamnya Biar bagaimanapun mereka tetaplah hewan buas Denver yang paham dengan ketakutan sang istri Langsung menarik tangannya Hingga Arabella terpaksa duduk di samping Denver Tenanglah mereka hanya ingin tahu siapa nyonyanya Maksudmu Kamu istriku Jadi mereka harus dekat juga padamu Aku tak mau Baiklah Lanzo saja Jangan Ayolah sentuh mereka Tidak Baiklah Kamu siap baby boy Tanya Denver mengarahkan tangan Mungi Lanzo Untuk membelai surai Alan Dan gilanya Singa itu seakan seperti kucing kecil Yang sedang bermain dengan tuannya Jauhkan tangan putraku dari hewanmu Denver Dia tak akan berbuat macam-macam Jauhkan Baiklah Tapi sentuh Alan dulu Pinta Denver Tidak Tiba-tiba Alan berdiri Singa itu semakin mendekati Arabella Sontak wanita itu merasa badannya kaku seketika Tangannya berupaya menggenggam jari Denver Dan sialnya Pernyata itu malah tertawa melihat ekspresi ketakutan dari Arabella Sialan kamu Denver Desis Arabella Nikmati saja dulu honey Tubuh Arabella semakin bergetar Kala Alan semakin merapatkan jaraknya dengan wanita itu Arabella berusaha menggapai Denver Tapi prea itu hanya menatapnya dengan tatapan mengejek Singkirkan dia Denver Jika kamu ucapkan sendiri Jika kamu ucapkan sendiri mungkin dia akan mengerti Ujar Denver tak peduli dan lanjut Bayi itu malah terkekegeli melihat penyiksaan yang dialami oleh Arabella Sial Sepertinya putranya memang persis seperti dedinya Batin Arabella Denver Arabella menelan salifanya dengan kasar Wanita itu memejamkan matanya dengan tangan yang memegang erat lengan keras Denver Wanita itu semakin panik Kala Alan mengeram tepat di telinga kanannya Alan No Suruh Denver Tapi singa Albina itu tetap mengeram pada Arabella Alan Denver memperingati singa itu dan benar saja Tatapan liar yang tadi ditunjukkan oleh Alan Dan perlahan berubah Singa itu menatap Arabella dengan ramah Sama seperti menatap Denver Dan juga Alan mendekati wajah Arabella Lalu menjulurkan sedikit lidahnya Dan menggapai pipi mulus wanita itu Hal tersebut membuat Arabella kalut Ia mengundurkan wajahnya dan menenggelamkannya pada lengan Denver Usir dia Desis Arabella dengan tajam Dia melakukan itu artinya dia menyayangi mu Aku tak peduli Tubuh Arabella semakin meremang Kala Alan bermanja dengan menggerakkan kepalanya Tepat di kepala Arabella Bella Suara teriakan dua wanita Membuat Arabella membuka matanya Wanita itu langsung menengok ke dalam mansion Dan ternyata sudah ada Aluna dan Patricia yang berdiri Dengan wajah cemasnya Ditambah lagi terlihat Gracia dan Ardan yang berlari kecil menghampiri mereka Bella Arabella melirik ke arah Denver dengan tatapan bak pedang yang siap menghunus lawannya Ini semua karenamu Kamu harus menjelaskan pada mereka Desis Arabella Suruh Alan pergi Pinta Arabella melembut Baiklah Denver menjawab sang istri dengan senyum mengembang Pria itu sedikit menikmati hiburan dari hewan dan juga istrinya Denver berdiri sedangkan Arabella masih lemas untuk menggunakan kakinya Denver yang paham pun langsung membantu wanita itu Pria itu berbalik dan melihat penjaga Alan dan Alana Beri mereka makan Baik tuan Setelah itu Denver menggendong Lanzo dengan satu tangannya Dan tangan satunya menarik pelan Arabella keluar dari kandang Alan Saat mereka keluar Arabella langsung disambut oleh kedua sahabatnya dan kedua orang tuanya Lo gak apa-apa Kamu tak apa nak Belle Arabella diam membisu Ia bingung menjawabnya Jadi wanita itu hanya menggelengkan kepalanya Denver tersenyum simpul Ia pun memberikan Lanzo kepada Arabella Aku harus pergi bekerja Jaga dia Pinta Denver Lalu mengacak-ngacak rambut Arabella Pria itu pergi menaiki tangga dan menghilang dari pandangan Menyisakan pertanyaan yang masih belum terungkap dari orang tua Arabella dan sahabatnya Gracia menuntun Arabella ke arah sofa memberikannya minum Sementara Ardan yang menggendong Lanzo mereka semua panik Sedangkan Arabella kesal gara-gara tingkah sinting suaminya sendiri Aku tak apa Tapi kamu hampir diterkam singa tadi Bagaimana bisa ada singa di mansion ini Ada pemiliknya Ujar Arabella menjawab pertanyaan dari ayahnya Siapa? Siapa lagi kalau bukan menantu ayah? Hah? Maksudmu Denver yang memelihara dua singa itu? Tanya Gracia memastikan Iya dan satu anjing namanya Arlo Tapi bukannya disini tak ada anjing Mungkin sekarang ada di tempat lain Dimana maksudmu? Tanya Patricia tak mengerti ucapan Arabella Ya suatu tempat Tak berselang lama Cindy dan datang dengan Jonathan Ada apa? Kenapa wajah kalian tegang? Tanya Jonathan seraya memasukkan satu tangannya Arabella hampir diterkam sama singa Jawab Aluna sekenanya Bukan diterkam bermain kali Ucap Jonathan membenarkan Tapi singa itu Alan dan Alana Mereka milik Denver Tapi bagaimana bisa Denver memiliki singa di mansionnya? Menantumu itu sedikit memiliki jiwa psikopat Jadi wajarlah jika hewan peliharaannya berbeda dari biasanya Tutur Jonathan dengan tenang Apa? Jangan dengarkan dia Suara bariton milik Denver membuat semua orang disana menatap pria itu yang sudah rapi dengan pakaian formalnya Berjalan menuruni tangga Denver ikut bergabung dan mendekati dan duduk di samping sang istri Are you okay? Yeah Nice Aku pergi Pamit Denver dengan diikuti anggukan dari Arabella Arabella berdiri dan melangkah keluar dari pintu utama mansion Dengan Jonathan yang mengekori langkah kaki pria itu Setelah kepergian Denver Suasana hening seketika Akhirnya orang tua Arabella pun memasuki kamar mereka Menyisakan Aluna dan Patricia disana Laki lo kalau udah pake pakaian formal ganteng banget ya Ujar Aluna Hei lo galen apa kabar? Sentak Patricia dengan gemas Eh iya gue lupa Patricia lo kan tinggal di New York Masa lo selama ini gak mau sih nyempetin kesini buat main? Tanya Arabella Sebenernya sih gue juga pengen main kesini Tapi kan gue gak tau kalau mansion lo disini Ini pertama kalinya gue kesini Serius lo gak tau? Kalau iya gue tau gue sedikit gak berani buat main kesini Ya kenapa? Gue takut lah sama bodyguard laki lo itu Alah apaan sih? Eh gue masuk dulu ya Ada tugas nih Pamit Aluna diikuti anggukan dari Arabella dan juga Patricia bersamaan Bel panggil Patricia pelan Iya Gue udah tau masalah lo sama Julian Maksud lo? Gue tau yang dilakuin Julian salah Tapi apa gak sebaiknya Danfern gak matiin karirnya? Patricia itu bukan urusan gue Gue tau Tapi lo tau gak apartemen gue sama Julian itu deket Dan setiap hari gue liat dia berantakan Bel Dia dibenci ayahnya sendiri Lo gak tau apa yang gue lewatin selama ini Hanya gara-gara Julian Patricia Iya gue ngerti Tapi apa gak sebaiknya Danfern ngebuka lagi karirnya Julian Kasian dia Bel Gue gak mau ikut campur Gue tau lo orang baik Bel Dan lagian kejadian itu udah lama banget kan Gue Kalau lo liat dia Lo juga pasti akan kasian kok Gue gak akan mau liat dia lagi Oke Senggaknya biar dia hidup selayaknya Bel Lo suka sama Julian Patricia langsung tertunduk setelah mendapatkan pertanyaan itu dari Arabella Ia menelan salifanya dengan kasar Pertanyaan Arabella telak Ia rasakan Benar Memang ia sudah menyukai Julian jauh-jauh sebelum Arabella menyukai Julian Patricia hanya mengagumi Julian dari jarak jauh saja Dia hanya takut kalau Julian akan menjauh darinya jika dia jujur tentang perasaannya Lo suka sama Julian Tanya Arabella lagi Gue Kalau lo suka sama dia Gue bakalan coba ngomong sama Denver Tapi ini bukan karena gue udah maafin Julian Ini gue lakuin semua demi lo Patricia Patricia mengangkat wajahnya menatap Arabella dengan tatapan berterima kasih yang terdalam Makasih Bel Tapi gue gak janji ya Dan Ver bakal wujudin itu Iya gak apa-apa Cindy yang baru selesai membuat teh dari dapur pun bergabung dengan Arabella dan Patricia Ada apa nih? Gak apa-apa Ujar Arabella menutupi apa yang dirasakan oleh sahabatnya Patricia Wanita itu cukup paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Patricia dari pembicaraan tadi Kapan nikah sama Jonathan? Tanya Arabella mendadak yang sukses membuat Cindy tersedak teh yang diminumnya Eh sorry Ujar Arabella menepuk pelan punggung Cindy Kalau mau ngomong intro dulu napa? Ujarnya sewot Emang Cindy sama Jonathan? Iya Balas Arabella menjawab ucapan Patricia Wah selamat ya Tapi Jonathan dingin gitu Emang lo tahan? Tanya Patricia lagi Tahan gak tahan ya harus tahan Ujarnya kembali meminum teh Yaudah deh kalau ada kabar tentang rencana nikah Bilang ya Iya Arabella melirik ke bawah melihat Lanzo yang tertidur di pangkuannya Wanita itu membelai pelan bayi kecilnya Ia pun berdiri Mau tidurin Lanzo dulu ya? Eh iya Setelah mendapat anggukan dari Cindy dan Patricia Wanita itu pun berjalan ke arah lift dan berakhir di depan kamarnya Ia pun memasuki kamar itu dan merebahkan tubulan Lanzo di tengah ranjang Tak lama terdengar ketukan pintu yang cukup keras Arabella pun langsung berjalan dan membuka pintunya Bel, ayah sama ibu ada apa? Kita mau pamit Loh mau pulang? Iya perusahaan ayah ada sedikit masalah Jadi kita harus pulang sekarang Bel Tapi Denver belum pulang Nanti salamin aja ya Yaudah ayo Bella antar Iya Mereka berjalan beriringan Keluar dari mansion dengan bodyguard yang menarik koper milik orang tua Arabella Hingga di pelataran mansion Arabella memeluk ibunya Jagain Lanzo ya Sekarang kamu udah punya baby Jadi kamu harus bisa jagiin dia Pasti bu Bilangin sama Denver Anaknya jangan didekatin sama singa Iya ya kamu baik-baik disini ya Iya ya kalian kalau ada waktu mampir ya Ujar Arabella merengek Eh udah punya anak gak boleh ngerengek lagi Iya ya Mereka pun akhirnya berpelukan Setelah itu kedua orang tua Arabella memasuki mobil dan mobil itu pun beranjak menuju bandara Arabella membalikan tubuhnya meraih ponselnya dan menghubungi Denver Cukup lama hingga akhirnya suara bariton milik suaminya menyapanya Iya Ayah dan ibu sudah pulang Kenapa tidak menunggu ku dulu Ada hal penting Perusahaan ayah ada masalah Aku takut terjadi sesuatu dengan perusahaan ayah Jadi Bisa gak kamu tolongin mereka Aku akan menyuruh orang kepercayaanku untuk mengusut masalah orang tuamu Baiklah terima kasih Denver Iya Ada lagi Bagaimana dengan Lanzo Dia baik sekarang sedang tidur Bagus Kamu sedang tidak sibuk Kalau sibuk aku tutup telponnya Tidak Ya tentu Kamu pemiliknya Jadi kerjamu hanya tanda tangan pada kertas dengan berbagai macam perjanjian di dalamnya Kamu tahu Bagus lah Pulang cepat Iya aku usahakan Baiklah Sudah ya Iya Tunggu tunggu Apalagi Tiamo Ungkap Denver di seberang sana dan langsung menutup panggilan telponnya Ia tak tahu dampak yang terjadi atas ucapannya pada Arabella Wajah wanita itu mengulas senyum menawan dengan kedua pipi yang dihiasi rona merah Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.